Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan tutorial Tentang bagaimana Cara mengedit video maupun foto Dengan menggunakan Aplikasi video pad Untuk para penyuluh keluarga Berencana atau untuk yang lainnya Siapa saja boleh untuk menengok Atau mendalaminya Dalam rangka penyuluh KB bisa Memberikan KIE KB atau Komunikasi, informasi, edukasi kepada Masyarakat Di seputaranya kepada masyarakat Tempat tugasnya atau tempat Yang lainnya Sebelum Mengedit video maka dari itu Kita harus Mendownload aplikasi video pad Tersebut di Internet, nah saya kebetulan Sudah Mendownload, nah hasilnya Sudah ada di Komputer kemudian kita Klik video pad Tersebut Nah ini Video padnya disini Disini, nah disini Kita klik Klik dua kali Setelah itu tampil Seperti ini Tunggu sebentar Ini ada Masih ada Setelah begini Kemudian Klik continue To ask The demo version Klik Kemudian muncul seperti ini Silang saja Tampillah full Seperti ini Kemudian Kita akan mencari Video yang akan kita edit Klik Klusor Arahkan ke ADD file Klik sekali Kemudian cari video Yang akan kita edit Video Nyimpan video Nah ini Di Di tempat video Untuk belajar edit Nah muncul seperti ini Kemudian Ini ada video Dua video Satu dua Kita klik yang satu dulu Kemudian Klik seperti ini Sampai biru Kemudian kita open Open Nah seperti ini Kemudian Untuk memotongnya Setelah lari kesini Video ini Kita klik sampai warna biru Kemudian Kita geser Kita geser Klik tahan 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 Kita geser ke sini Kemudian kita cek Kita ceking Mana yang akan kita ambil Video yang pantas Video yang baik Itu Yang pantas Atau yang baik Supaya Videonya baik Nah yang mana Nah ini Ini Batas untuk Untuk Memotong Kita potong sampai disini Supaya Dicek dulu Dicek dulu Video yang pantas Setelah dicek Pasnya disini Seperti baru Seperti ini Setelah itu Cruiser Arahkan ke sini Arahkan ke sini Klik Sekali Tahan Kemudian geser Ini untuk memotong Geser Nah Sudah terpotong ini Ini motong pertama Kemudian motong kedua Sebatas mana yang akan kita potong Taruhlah sebatas ini Kita potong Tapi cek dulu Cek dulu Bunyi dari video itu Yang tidak pantas buang Yang pantas Untuk ditinggalin Supaya nanti KIA nya lebih bagus Nah seperti Taruhlah seperti Sekarang sampai sini Kita potong dari belakang Sekarang dari sini Nah Cruiser harus sampai seperti ini Kayak ini Kemudian klik Sekali Tahan Kemudian geser Kemudian mau menggabungkan Video yang satu Dengan video yang lainnya Kita add file lagi Add file lagi Ini ada video yang keduanya Kita klik sampai warna biru Kemudian open Nah seperti ini Muncul ke sini Menggeser ke sini Videonya Ke aplikasi Kemudian Kita klik kiri Kemudian kita geser Lagi seperti tadi Kita cek dulu Mana video yang bagus Yang kita ambil Taruhlah Sekarang video yang bagus Sampai sini Kemudian Dipotong dari sini Seperti tadi Sampai muncul Seperti ini Kita potong Terpotong Kemudian Nampaknya belum rapi Setelah kita cek Videonya Kemudian Sampai sini Nah yang rapi Sampai sebatas ini Kemudian Kemudian Kita mau menempel juga Foto Silahkan Gak apa-apa Kita menempelkan Foto Kegiatan Yang Yang sinkron Yang sesuai dengan Apa yang akan kita edit Nah ini Klik Caranya Klik lagi Klik add file Klik add file Muncul seperti ini Ini fotonya Ditorsimpan di sini Klik dua kali Tersimpan di sini Pilih Pilih Fotonya Kita pilih Delapan fungsi keluarga Ayo ikut KB Foto ibu Ibu Foto ibu Foto IPKB Kemudian Ini juga Kita klik Kemudian kita open Setelah di open Atau dibuka Ternyata kesini larinya Kemudian Kita geser Pilih yang mana Yang akan kita tempel Kita pilih Delapan fungsi keluarga Kita pilih IPKB Kita pilih Foto ibu Ibu Kita pilih lagi Foto Foto ibu Ibu lagi Itu Kemudian Kita pilih lagi Apa nih Ini Ini transparan Kalau transparan Biasanya warna hitam Warna hitam Taruhlah ini Aja dulu Kemudian Kita akan menempel Mungkin ya Akan menempel Lagu-lagu MP3 Atau lagu Mars KB Silahkan Cari Mars KB Mars KB Di Disimpan di mana Cari dulu Di musik Biasanya Di musik Cari di musik Kita cari Mars KB Mars KB Nah Mars KB Hasil reprending BKKBN Kita open Klik Kemudian kita open Kemudian lari kesini Nah ini lari Lari kesini Kemudian Kita klik kiri Kemudian kita geser Kita geser Nah supaya Geserannya ini Tidak Melebar Ke kanan Supaya Di bawah Dari video Maka kita Klik ini Kita klik Mainnya menjadi plus Nah kita Kemudian lari lagi Ke MP3 Ke MP3 Mars KB Kita klik kiri Tahan Geser 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 Kemudian Kita paskan Kita paskan Geser Nah ternyata Disini ada suara Ada suara video Dan ada suara Mars KB Suara videonya Kita matikan aja Perhatikan klik Yang ada Apa ini Speakernya Speakernya Biar berubah menjadi merah Disilang merah Artinya tidak ada suaranya lagi Sekarang kita cek King lagi Mars KB nya Sampai mana Yang pas Pas Nah ini kan kurang full Kurang full Supaya full Tetap Kita akan Mengambil lagi Video Atau gambar Kita ngambil Video Video disini Kita simpan disini Kita ambil lagi Kesini Kesini Paskan Potong lagi Supaya pas Kemudian kita mau Menempelkan Gambar Atau keterangan Atau tulisan Atau tulisan Tadi ada Di Nah Seperti Kita geser Kita gini Kita geser Kita geser Di atas video Di atas video Atau foto Kita cek Kita cek Setelah itu Setelah itu Kita render Kita render Atau kita simpan Perhatikan Cara nyimpannya adalah Klik export video Kemudian Klik video file Nah ini tersimpan Kemudian klik Browser Kemudian kasih nama Videonya Video saya Video Saya Kemudian shuffle Atau simpan Klik simpan Kemudian klik lagi Create Selesai Nah proses menyimpan Sekarang Sekarang proses menyimpan Sekarang proses menyimpan Agak lama Nyimpanan Ini Proses menyimpan Menyimpan Nah perhatikan Silakan Bapak Ibu Untuk mencoba Di rumah Atau mengotak Katik Di komputernya Supaya nanti KIKB nya lebih Bagus Dengan menjawab Tantangan di era Milenial Dengan industri 4.0 Semoga PLKB tetap Jaya Kemudian Tetap Bisa mengikuti Perkembangan Zaman yang Begitu cepat Lebih dan kurang Mohon maaf Bila itu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga memberikan Manfaat Kebaikan